Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita Dan masih bersama saya Ilo Dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan berbahagia Amin, amin, darabalah, amin Pokoknya sehat, bahagia, sukses, banyak uang Pokoknya yang terbaik Semuanya doa buat teman-teman di rumah Dan pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari salah satu subscriber kami Asal Kalimantan Tengah Yaitu Ana Rashid Kisahnya keren banget teman-teman Dan dalam penggarapan kisahnya ini juga dibantu oleh Penulis asal Kalimantan Yaitu Kenangakinasi Keren banget pokoknya kisahnya teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung Atau yang sudah lama bergabung Lupa nih, belum di klik tombol subscribe-nya Diklik dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan Notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload di setiap harinya Dan untuk channel ilo bercerita Kami upload setiap hari teman-teman Setiap malam ya Setiap jam Sembilan malam waktu Indonesia bagian barat Atau jam 21.00 Waktu Indonesia bagian barat Dan gak pake lama-lama lagi ya Gak pake bahasa-bahasa lagi kepanjangan Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Kita menuju ke Kalimantan Tengah Misteri Lundang Bekas tambang emas di Kalimantan Imam berdiri di depan rumahnya Menatap sepeda motor yang sudah banyak berjasa untuk kehidupannya Motor tua itu terparkir dengan gagah Meski penampilannya tak lagi sempurna Pegi imam Motor ini adalah bagian terpenting dalam pekerjaannya Sebagai tukang ojek Alat berat di tambang emas tradisional Pasalnya Setiap hari Medan yang harus dilaluinya Bukanlah jalanan polus beraspal Melainkan Jalur terjal berlumpur di hutan Kalimantan yang keras Langkah imam mantap Menghampiri motornya dengan tangannya yang besar Dengan jari-jari kasar Hasil kerja keras selama bertahun-tahun Meraih seutas kain lap Dia mulai mengecek busi Dengan cekatan Dia membuka tutup busi Memutar bagian atasnya dengan hati-hati Sesekali Wajahnya mendekat Untuk memastikan tidak ada kotoran Atau tanda-tanda kerusakan Setelah puas Dia membersihkan bagian tersebut Sebelum memasangnya kembali Tangan imam yang hitam legam Akibat oli dan debu Tapi dia tidak peduli baginya Ini hanyalah bagian dari tanggung jawab Menjaga motornya agar tetap prima Setelah urusan busi selesai Ima berjongkok menyelipkan badannya di bawah motor Untuk memeriksa oli Perlahan Ima memutar baut pembuangan oli Memperhatikan dengan seksama Bagaimana cairan hitam pekat itu Mengalir keluar Hidungnya mencium aroma khas oli Yang mengendap terlalu lama Dia menunggu sampai semua oli itu habis Lalu dengan teliti sebelum menuangkan oli baru Yang sudah disiapkan Tidak ada gerakan yang terburu-buru Semua dilakukan dengan perhitungan Imam tahu Sedikit saja kesalahan Bisa membuat motornya mogok Di tengah hutan Situasi yang paling dihindarinya Selama ini Sambil berdiri kembali Imam merasakan keringat Mulai mengalir di pelipisnya Matahari belum terlalu tinggi Tetapi hawa lembab Kalimantan Membuat tubuhnya cepat berkeringat Tanpa banyak wasa basi Dia melepas kaosnya Menyampirkannya di jog motor Badan yang tegap dan penuh otot Terlihat semakin kotor Bercampur oli dan juga tanah Yang menempel di kulit Tetapi Imam tidak terganggu oleh itu semua Pekerjaan ini memang menuntutnya Untuk siap menghadapi kotoran Debu Dan berbagai tantangan lain Setelah memastikan oli dalam kondisi baik Imam lalu melanjutkan pengecekan Pada rantai motornya Dia berjongkok lagi Menarik rantai dengan tangannya Ada bunyi gesekan yang samar terdengar Tanda jika rantai perlu diberikan pelumas tambahan Dengan hati-hati Dia menyemprotkan pelumas ke sepanjang rantai Memastikan semua bagian terlumasi dengan baik Imam paham betul Medan menuju tambang emas itu Tidak kenal kompromi Jika sampai rantai putus di tengah perjalanan Maka itu bisa menjadi bencana Imam menggelap tangannya yang semakin kotor Lalu berdiri dengan nafas yang sedikit berat Pengecekan motor sudah selesai Tapi dia belum puas Matanya yang terlatih Dia memperhatikan ban sepeda motornya Ban belakang terlihat sedikit kempes Tanpa banyak fikir Imam langsung membawa motornya ke kompresor udara kecil Di samping rumahnya Pempa sederhana itu sudah sering menjadi penyelamatnya Dia lalu menambah angin pada ban hingga terasa-kerasa disentuh Saat semua selesai Barulah Imam menarik nafas dalam-dalam Karena puas dengan hasil kerjanya Setelah semua siap Imam mengambil kaosnya yang tadi tergantung di jok Mengenakannya kembali Lalu menyalakan mesin motor Suara gemuruh mesin terdengar halus Membuatnya tersenyum tipis Dengan satu tarikan gas Dia sudah siap menghadapi hari yang penuh tantangan di tambang bas Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan Mewarnai langit dengan semburat merah kemasan Imam berdiri di depan kamar mandi sederhana di belakang rumah Memandangi cahayanya yang redup Sudah waktunya berangkat Dia melepaskan pakaiannya Dan segera menyiramkan air dingin Ketubu yang penuh dengan kotoran hasil Seharian bekerja merawat sepeda motornya Air dingin menyentak kulit Membuat tubuhnya segar kembali Sambil menyabuni badan Fikirannya sudah tertuju pada perjalanan malam ini Jelur yang akan dilewati itu tidaklah mudah Terutama saat malam mulai turun Dan pandangan semakin terbatas Selesai mandi Imam cepat-cepat mengenakan pakaian kerjanya Yang biasa ia pakai Celana panjang lusuh dan jaket tebal Untuk melindungi tubuh dari angin malam yang mendusuk Sehingga dia mengambil helm yang tergantung di dinding Dan menghampiri istrinya Siti yang sedang duduk di teras Aku tulak dulu ya Ucap Imam sambil mengikat tali helm di bawah dagu Siti menatapi dengan hati-hati Seperti biasa Hati-hati ya kak Jangan laju-laju Pesannya singkat Imam mengangguk mengiakan lalu mengejub Sebelum akhirnya menaiki motornya Suara mesin motor menderu Menggema di antara rumah-rumah yang mulai sunyi Imam menarik gas pelan Membiarkan motornya melaju keluar dari halaman rumah Meninggalkan kampung kecil itu Menuju tempat kerjanya di tambang emas tradisional Yang terletak jauh di dalam hutan Perjalanan menuju tambang bukanlah perkara mudah Apalagi di malam hari Imam harus melewati dua lundang besar Atau lubang bekas tambang emas Yang kini berubah menjadi danau buatan Lundang-lundang itu kini berisi air berwarna gelap Diam dan dalam Suasana di sekitaran selalu mencekam Terutama saat malam tiba Seolah danau-danau itu menyimpan rahasia gelap dari masa lalu Motor Imam melaju stabil di jalan tanah yang berbatu Sesekali berguncang ketika melewati lubang-lubang kecil di sepanjang jalur Ketika cahaya lampu motornya mulai memantulkan air hitam di kejauhan Imam tahu bahwa dia sudah dekat dengan lundang pertama Danau itu besar Berdiameter puluhan meter Dikelilingi oleh tanah yang gembur dan rawat noksor Tidak ada suara selain drum mesin motornya Dan sesekali gemercik air yang terdengar samar di kejauhan Imam melambatkan laju motornya Memastikan ban tidak tergelincin di jalan yang licin Akibat hujan yang tadi malam yang masih menyisakan lubur Jelur di tepi lundang sempit sekaligus berbahaya Hanya cukup untuk satu motor lewat Satu saja kesalahan kecil bisa membuatnya terpleset jatuh ke dalam lubang dalam yang berair keruh Setelah berhasil melewati lundang pertama Imam sedikit menghilang nafas Tapi perjalanannya belum selesai Lundang kedua sudah menunggu di depan sana Kali ini danau itu lebih besar dan lebih menantang Tanah di sekitarannya lebih gembur Jalurnya lebih sempit Membuat adrenalin imam terpacu Belum lagi Di sekitaran lundang itu ada hutan lebat yang penuh dengan pohon besar Cahaya lampu motornya menyinari permukaan air di lundang kedua Imam menajamkan pandangan Memastikan tidak ada longsoran tanah di depan Dia mengurangi gas Membiarkan sepeda motornya melaju perlahan Hingga akhirnya melewati tepi lundang kedua Dengan posisi aman Begitu lundang-lundang itu tertinggal di belakang Imam berniat kembali menambah kecepatan Hutan mulai terasa lebih sepi Hanya diisi oleh suara angin dan juga binata malam Imam menarik gas motor perlahan Lega Setelah ia berhasil melewati lundang kedua Lalu tiba-tiba saja Motor tuanya itu bergetar dengan tidak wajar Suara mesinnya yang biasanya stabil Kini berubah menjadi berat Kemudian terhenti begitu saja Motor mendadak mati Di tengah hutan belantara yang gelap kulita Imam tertegun Sambil menatap panel motor di depannya kebingungan Ia mencoba menyalakan mesin kembali Tetapi tidak ada respons Imam turun dari sepeda motornya Keningnya berkerut Apalagi ini Gumam eksal Dia tahu motornya tidak lagi sempurna Seperti saat baru dulu Tapi tadi siang Dia sudah memeriksanya dengan teliti Tidak ada yang salah Tapi kini motornya malah mogok Tanpa peringatan di tengah hutan yang sunyi Dia berdiri di tengah jalan Pandangannya mengitari sekeliling Yang dilihatnya hanyalah kegelapan Pemohonan menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan Daunnya begitu lebat Sehingga menghalangi sinar rembulan Penderobos masuk Perlahan dia menarik nafas dalam-dalam Agar tetap tenang Panik Tidak akan menyelesaikan masalahnya saat ini Imam rogos aku jaketnya Mengeluarkan senter kecil yang selalu dibawanya Untuk keadaan darurat Dia menyalakan senter Sinar putih terang itu langsung menyinari motor tuanya Imam bercongkok sambil memfokuskan cahaya ke bagian mesin Dia mulai dengan pengecek busi Sama seperti yang dilakukannya siang tadi Busi itu tampak baik-baik saja Tidak ada tanda-tanda kotor atau berkarat Imam membersihkannya sekali lagi Sekedar untuk memastikan Lalu mencoba menyalakan mesin kembali Motor itu bergemuruh sebentar Lalu kembali diam Imam menggerutus sedikit frustasi Tangan yang kasar mulai bekerja lebih cepat Membuka bagian-bagian lain dari motor Dia mengecek karburator Memastikan tidak ada sumbatan Semua tampak normal Namun tetap saja Mesinnya itu tidak mau menyala Sinar senter terus menerangi bagian-bagian motor Yang ia periksa satu persatu Keringat mulai menetes di pelipis Imam Meski udara malam itu sebenarnya cukup dingin Suara-suara binatang malam yang tadinya terdengar biasa Kini terasa semakin keras di telinga Angin yang berhembus di antara pepohonan Terasa berbeda lebih dingin dan lebih menusu Imam sesekali menoleh ke arah hutan Hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa di sana Dan benar saja Yang dilihatnya hanyalah bayangan hitam Ranting pepohonan yang bergoyang pelan Imam menyalakan mesin sekali lagi Dan kali ini menggunakan lebih banyak tenaga Motor menggerung pelan Tetapi tetap tidak bisa dijalankan Apa yang salah? Pikirnya Imam mulai berpikir Apakah ada kerusakan yang luput dari pengecekannya tadi pagi Atau mungkin medannya terlalu berat Sehingga motor ini menyerah Waktu terus berjalan Imam sadar Ia tidak bisa berlama-lama di tempat ini Hutan di malam hari bukanlah tempat yang ramah Apalagi dengan segala bahaya Yang bisa saja muncul Ular berukuran besar masih banyak di tempatnya berada Belum lagi beruang hutan Yang mungkin berasa terganggu Karena ulah Imam saat berusaha memperbaiki motornya Dalam geningan itu Imam berdiri Senter di tangannya tetap menyala Memantulkan cahaya ke tanah yang becek dan dedaunan Dia menatap sepeda motor itu Seolah berharap Jika mesin itu akan menyala sendirinya Imam menimbang-nimbang langkah berikutnya Hatinya gelisah Tetapi mencoba untuk tetap tenang Kembali ke kampung dengan berjalan kaki Jelas bukan pilihan yang bijak terlalu jauh Sekaligus terlalu beresiko Pada akhirnya Imam hanya bisa menunggu Berharap ada bantuan dari temannya Yang mungkin menyusul dari belakang Sementara menunggu Imam kembali berjongkok di sebelah motornya Mencoba mengotak-ngatik mesin Yang tidak juga kunjung menyala Tangan kasarnya sibuk Memeriksa kabel-kabel Dengan fikiran yang mulai lelah Kegelapan di sekitarannya semakin tebal Hanya cahaya senter kecil yang menjadi temannya Dan tiba-tiba saja Suara asing terdengar dari kejauhan Samar-samar memanggil namanya Imam Suara itu terdengar pelan Seperti desaan angin Tapi cukup jelas Sehingga membuat Imam segera menolek Jantungnya berdetak Lebih cepat Dia berdiri pelan Matanya menyipit Menembus kegelapan Suara itu terdengar lagi Kali ini lebih jelas Lebih mendesak Imam Tolong aku Rintian itu datang dari arah lundang Yang berada ratusan meter di belakangnya Imam merasakan Bulu kuduknya merebak Tetapi Rasa penasaran menguasainya Dia mulai berjalan perlahan Menuju arah suara Langkahnya berat Mata dan telinganya terpaku Pada suara yang terus memanggilnya Semakin dia dekat Melangkah ke arah lundang Semakin aneh suasana di sekitarnya Hutan yang tadinya sepik ini terasa hidup Dengan gemerisik dedaunan Dan suara hiruk pikuk Cahaya bulan yang sempat tertutup awan Mulai terlihat lagi Memantulkan sinar lembut Di permukaan air lundang yang gelap Di tempat itu Tak ada pohon yang melindungi Sehingga cahaya rembulan bebas Menyinari lubang bekas galian Tambang emas warga sekitar Imam berdiri tak jauh dari tepi lundang Lundang yang tadinya terisi penuh oleh air Mendadak terlihat seperti pasar yang ramai Imam mengerjapkan matanya Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Ada orang-orang berjalan Berdagang, berbincang Persis seperti pasar malam yang berada di perkampungan Suara tawa dan obrolan terdengar Membuat suasana tersebut semakin nyata Di ujung pandangannya Tempat di ujung jalan Seorang perempuan berdiri Rambutnya hitam legam Panjangnya hingga sepinggang Bergerak pelan Tertiup angin malam Wajahnya cantik Kulitnya pucat bersinar dalam cahaya bulan Dia menggunakan kain putih panjang Yang melekat di tubuhnya Menambah kesan misterius Perempuan itu tersenyum manis Matanya menatap lurus ke arah imam Lalu melambai perlahan seolah mengundang imam Untuk mendekat Tanpa sadar Imam langsung terpesona oleh kecantikannya Matanya terpaku pada sosok itu Seperti ada magneta terlihat yang menariknya mendekat Suara perempuan yang terdengar merdu Seperti suara lonceng yang hampir berhasil memikat Naluri lelakinya Imam Langkah imam terhenti sesaat Tubuhnya kaku Antara ingin mendekat Tapi sejenak juga diliputi keraguan Logika dan nalurinya bertarung dalam fikirannya Sayang Daya tarik perempuan itu terlalu kuat Dia melangkah lagi Kali ini lebih dekat ke tepi air Jantungnya berdebar Tetapi tubuhnya bergerak Seolah-olah dituntun oleh kekuatan gaib yang tak bisa dilawan Perempuan itu masih tersenyum Semakin imam mendekat Semakin indah wajahnya terlihat Bibir yang merah Matanya yang dalam Semuanya seperti memanggil-manggil imam untuk segera datang Suara gemerisik air terdengar di sekelilingnya Mengiringi langkahnya yang semakin dekat ke pinggiran ludang Tetapi lelaki itu tak mendengarnya Dia masih berasa berada di tengah keramaian Sekejap kemudian suasana di sekitarnya berubah Angin yang tadinya lembut mulai bertiap lebih kencang Membawa suara gemerisik dari hutan di belakangnya Sontak imam berhenti Ada sesuatu yang tidak beres Tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya Dari perempuan asing di depannya Dia tersenyum Ada sesuatu yang aneh di balik senyum itu Seakan menyembunyikan sesuatu yang dingin Dan juga menakutkan Hanya saja Pesona perempuan itu terlalu kuat Imam terjebak di antara logika yang mulai menjeritkan bahaya Dan hati yang terlanjur tertawan oleh senyum misteriusnya Sulit Sulit untuk menolak kecantikan yang terpernah ia lihat sebelumnya Kulit pucat gadis itu Bercahaya lembut di bawah sinar bulan Rambut hitam sepinggangnya melambai Halus tertiup angin malam Senyumnya begitu memikat Memancarkan kehangatan Yang membuat imam lupa Dimana ia berada Telinganya masih tergiang-giang Dengan suara merdu yang memanggil-manggil namanya Imam Suara itu Meski hanya berupa bisikan terus menggema di fikirannya Menembus semua logika dan insting Yang biasanya selalu membuatnya waspada Gini dia sudah tidak bisa lagi berfikir jernih Segala rasa takut dan ragu lenyap begitu saja tergantikan oleh rasa terpesona yang begitu kuat Gadis itu melangkah mendekat Tidak sepenuhnya meninggalkan tepi lundang Tetapi cukup dekat Sehingga imam bisa melihat Setiap detail wajahnya ada gak jelas Matanya hitam Menatap dalam Seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap Bibir merahnya bergerak pelan Saat ia mulai berbicara Aku intan tarung Katanya dengan senyum yang tetap menghiasi wajahnya Nama itu terdengar asing di telinga imam Intan tarung Aneh sekali Fikirnya tetapi dia tidak mampu merendung lebih jauh Gadis itu terlalu memokau Suaranya terlalu indah Imam hanya bisa berdiri di sana Terdiam menikmati kecantikan gadis Yang melebihi gadis tercantik yang ada di kampungnya Intan tarung melangkah lebih dekat lagi Tangan kirinya terulur Seolah ingin menyentuh imam Kawani aku disini ya Bisikir lebut menjadi sebuah ajakan yang tidak mungkin ditolak Disini sunyi Tapi kalau ada ikam Aku gak ada kesunyian lagi Dia memelas Meminta ditemani imam Agar tak merasa kesepian lagi Imam menelan luda Jantungnya berdegup kencang Tetapi bukan Bukan karena takut Ada sesuatu yang menariknya Sesuatu yang tak terlihat Tapi sangat kuat Tanpa sadar Tangannya terangkat sedikit Siap meraih tangan intan tarung Semua yang ada di sekitarnya Hutan gelap Suara angin Bahkan motornya yang mogok Seolah menghilang dari fikirannya Yang ada Hanyalah intan tarung Gadis dengan senyum penuh besona Disini Tanya imam pelan Suaranya hampir tidak terdengar Dia masih belum sepenuhnya sadar Apa yang terjadi Ajakan intan tarung terdengar Sangat menggoda Hatinya Fikirannya Semuanya diselimuti Rasa kagum Yang tak masuk akal Intan menganggu Senyumnya melebar Iya Temani aku disini Kita berdua bisa bersama selamanya Kata-katanya seperti sihir yang menandangkan Imam terdiam sejenak Memikirkan tawaran tersebut Sepanjang hidupnya Dia selalu bekerja keras Tetapi masih saja hidup dengan segala kesulitan Seolah semua usahanya belum cukup Sedangkan disini Di tepi lundang ini Bersama gadis cantik ini Semua terasa berbeda Suaranya yang lembut Dan ajakannya yang manis Membuat imam ingin menuruti Setiap kata yang diucapkannya Langit malam semakin gelap Hanya ada cahaya bulan yang menembus tipis Di antara pepohonan Suara air lundang beriak pelan Karena tiupan angin malam Imam merasa seolah berada di dunia yang berbeda Jauh dari kenyataan Intan Tarung tetap berdiri di hadapannya Menunggu jawaban Kawani aku Ulang gadis itu dengan dada yang lebih lembut Lebih mendesak Imam menatapnya Hati dan fikirannya bercampur aduk Dia mengangguk perlahan Semakin tak berdaya di hadapan gadis ini Tanpa ragu lagi Imam melangkah lebih dekat Siap memenuhi permintaan Dari Intan Tarung Meskipun tak mengapa Di dalam sudut hatinya yang paling kecil Ada perasaan takut Yang mulai menggeliat Angin tiba-tiba berembus kencang Dari arah lundang Membuat udara yang tadinya sejuk Berubah menjadi dingin Mengkigit Imam merasakan lembusan angin Itu menampar wajahnya Sementara Matanya tetap terpaku Pada Intan Tarung Gadis itu masih tersenyum Hanya saja Saat angin menjebak rambut panjangnya Wajahnya yang cantik Kini mulai berubah Imam terkejut Mata Intan Tarung Yang tadinya indah Kini membutih kosong Tanpa bola mata Kulitnya yang pucat Berubah abu-abu Kusam retak Seperti tanah kering Di bawah terik mentari Bibir merahnya menghitam Terbuka Memperlihatkan gigi-gigi runcing Seperti taring Ketika rambut gadis itu Tersibak Sepenuhnya Wujud mengerikan Yang tersembunyi Di balik Kecantikannya muncul Hidungnya yang kecil Kini menjorok Keluar Seperti paru burung Dan lehernya Memanjang Dengan urat-urat Biru Menonjol Imam terbelalak Nafasnya Tersengal-sengal Kalah melihat Perubahan itu Imam ingin berlari Ingin menjauh Secepat mungkin Dari maluk Menyeramkan yang Semakin mendekat Tetapi tubuhnya seolah tidak merespon Seperti ada tali Takasat mata Yang menjerat kakinya Sehingga menahan Gerakannya Imam bisa mendengar Nafasnya sendiri Yang cepat Sekaligus panik Sementara Maluk mengerikan itu Semakin mendekat Wajahnya yang menyeramkan Kini hanya berjarak Beberapa meter Dari Imam Senyum mengerikan Masih terpatri Di bibir hitamnya Mata putihnya Menatap lurus Ke arah Imam Seperti menunggu Saat yang tepat Untuk mencabik Tubuh Maksanya Kawani aku Imam Suara dari Tenggorokan yang kering Seperti berasal Dari dasar Lundang yang gelap Kedua kaki Imam Gemetar Tapi tetap Tak bisa bergerak Maluk itu Melangkah Lebih dekat Kini Hanya beberapa Langkah lagi Tangan kurus Yang dipenuhi Kuku panjang Dan hitam Terulur Ke arah Imam Imam panik Tubuhnya memang Tak bisa bergerak Tetapi fikirannya Masih sadar Dia berdoa Menggunakan ayat-ayat Yang pernah diajarkan Ayahnya dulu Tetapi suaranya Bahkan Tidak bisa keluar Hanya di dalam hati Ia bisa memohon Pertolongan Berharap Ada kekuatan lain Yang bisa Menyelamatkannya Dari ancaman ini Ya Allah Ya Allah Tolong ulun ya Allah Gumami dalam hati Berulang kali Makhluk menyeramkan Itu semakin berdekat Nafasnya terasa Berbau busuk Saat berembus Di dekat wajah Imam Tangannya sudah Hampir menyentuh Wajahnya Jari-jarinya yang hitam Kurus Melayang di udara Siap menyentuh kulit Imam semakin panik Keringat dingin Mengalir Deras di keningnya Hatinya terus berdoa Berharap Ada keajaiban Suara gemerisik Angin di sekelilingnya Berubah Menjadi jeritan samar Dari dalam lundang Air di permukaan lundang Mulai bergolak Imam menahan nafas Mengira jika Akhir hidupnya Sudah dekat Sementara itu Di rumahnya Siti Tidak bisa tertidur Dengan nyenyak Jam di dinding Sudah menunjukkan Angka tiga Tetapi Imam suaminya Belum juga pulang Biasanya Meski bekerja Hingga larut Suaminya selalu Memberikan kabar Atau paling tidak Tiba sebelum Dini hari Di berjalan Mondar mandir Di dalam rumah Sesekali memandang Ke arah pintu Langkahnya berat Fikirannya dipenuhi Kekhawatiran Ada virasat buruk Yang tak bisa dijelaskan Seolah-olah Ada yang Mengganjal di dadanya Menekan dengan Semakin kuat Seiring berjalannya Waktu Dia mencoba Mengalihkan fikirannya Dengan melakukan Pekerjaan rumah Tetapi Itu tidak bisa Membantu Virasat tak enak Tersebut tetap ada Bertambah menguat Di tiap menitnya Membuat Siti Semakin gelisah Sekitar pukul 4 Ponsel Siti Berdering Degup jantungnya Bertambah cepat Harapannya Seketika melonjak Mungkin itu Imam Pikirnya Mungkin Suaminya memberi kabar Bahwa ia terlambat Pulang karena Ada urusan Pekerjaan Ketika dia melihat Layar ponselnya Nama Adi Teman kerja dari Imam Terpampang disana Siti ragu Sejenak sebelum Menjawab Halo Di Suaranya terdengar Cemas Nyaris berbisik Kak Siti Suara Adi Terdengar Berat Bercampur Ragu-ragu Kenapa Di Ini tentang Kak Imam Siti langsung Menanyakan yang Terlintas dalam Pikirannya Aku Aku tadi lewat Lundang bekas Yang di tengah hutan Sebelum ke lokasi Tambang itu Disana Ada Honda Imam Tapi Imam Kedada disana Jawab Adi Pelan Setiap kata Yang keluar Dari mulutnya Seperti Palu Yang menghantam Dada Siti Honda Imam Siti terperanjat Tapi Kak Imamnya Kak Imam yang dimana Itu Bang Aku kadang melihat Imam disitu Hondanya Haja yang ada Suara Adi pun Terdengar khawatir Aku sudah mencari Imam Tapi Pian tahu Seorang Lundang itu Bahan tuh Andi berbicara Apa adanya Bahwa dia sudah mencoba Mencari Imam Di lokasi Lundang yang terkenal Berhantu Tapi Tak jua Menemukan Temanya Lutut Siti Terasa lemas Tubuhnya Gemetar hebat Virasat buruk Yang sejak tadi Dia rasakan Seolah menjadi Nyata Dia mencoba Menyangkal Berharap Jika itu Hanyalah salah faham Tapi bagaimana Bisa Motor Imam Ditinggalkan Begitu saja Di tempat Yang dikenal Angkar Bagaimana Mungkin Dia tawatir Ya Allah Kaliman Suara Siti Serak Nyaris Tak terdengar Tangannya Bergetar hebat Ketika Ia menutup Telepon Setelah Setelah Menutup Telepon Siti Terjatuh Di lantai Dengan tubuh Yang lulai Air matanya Mengalir Deras Dan rasa Takut Yang sejak Tadi Ia tahan Tahan Akhirnya Meledak Siti Menangis Tangannya Memukul Mukul Lantai Sambil Terus Menyebut Nama Suaminya Rasa Putus Asa Membanjiri Dirinya Dia tahu Betul Lundang Bekas Yang disebutkan Adi Tempat Itu Terkenal Angkar Di kampung Mereka Tempat Dimana Banyak Para pekerja Tambang Yang hilang Secara Misterius Orang Orang Kampung Sering Bercerita Tentang Maluk Halus Menunggu Tempat Itu Sehingga Siti Selalu Mengingatkan Imam Agar Berhati-hati Jika Melewati Lundang Lalu Siti Berlari Keluar Rumah Tanpa Sempat Mengenakan Alas Kaki Sama Sekali Tangisannya Terdengar Di sepanjang Jalan Membuat Beberapa Tetangga Terbangun Dia Tidak Peduli Yang Ada Dalam Fikirannya Hanyalah Imam Yang Mungkin Sedang Berada Dalam Bahaya Dia Menggedor Pintu Rumah Teman Baik Imam Setelah Mendengar Ceritanya Beberapa Teman Imam Segera Bergegas Berkumpul Wajah Mereka Tegang Tetapi Tidak Ada Yang Ragu Untuk Membatu Mereka Semua Sadar Betapa Berbahayanya Lundang Bekas Tempat Imam Diduga Menghilang Begitu Pula Adi Yang Segera Kembali Ke Kampung Setelah Memberikan Kabar Tentang Sepeda Motor Imam Yang Ditemuinya Tak Jauh Dari Lokasi Lundang Mereka Semua Berunding Cara Mencari Imam Yang Diperkirakan Hilang Saat Akan Berangkat Bekerja Saat Itu Sudah Pagi Tapi Proses Pencarian Tetap Membutuhkan Banyak Persiapan Karena Lebatnya Hutan Yang Akan Diterobos Teman Imam Bergerak Setelah Menyiapkan Peralatan Mereka Membawa Senter Tali Dan Barang Barang Lain Yang Mungkin Diperlukan Tidak Mudah Untuk Menuju Lundang Yang Jarak Tiga Jam Dari Kampung Apalagi Harus Menelusuri Jalanan Hutan Yang Penuh Dengan Rintangan Tapi Makin Lama Imam Menghilang Makin Kecil Kemungkinan Dia Ditemukan Dalam Keadaan Selamat Siti Diminta Menunggu Walau Setiap Menit Terasa Seperti Sumpur Hidup Dia Terus Berdoa Berharap Agar Suaminya Akan Segera Ditemukan Akan Tetapi Setelah Berjam Jam Menunggu Akhirnya Satu Persatu Teman Imam Kembali Ke Kampung Dengan Wajah Lelat Dan Juga Jemas Tak ada Kabar Baik Yang Mereka Bawa Kami Kami Sudah Mencari Di Sekitaran Lundang Bahkan Sampai Kedalam Hutan Tapi Kadada Tanda Tanda Imam Kak Ujar Adi Dengan Nada Putus Asa Siti Terisak Tangis Nya Pecah Lagi Kak Dimana Pian Kak Bisik Kedalam Kesedihan Yang Begitu Mendalam Siang Itu Siti Akhirnya Memutuskan Untuk Meminta Bantuan Orang Pintar Dan Juga Toko Adat Setempat Di Kampungnya Orang Orang Masih Sangat Menghormati Para Tetua Adat Yang Dianggap Memiliki Kemampuan Khusus Untuk Menjalin Hubungan Dengan Alam Gaib Semua Cara Harus Ditempun Demi Menemukan Imam Dia Lalu Pergi Menemui Patahan Toko Adat Yang Di Kampungnya Di Rumah Panggung Milik Patahan Siti Duduk Bersilah Di Hadapan Lelaki Tua Itu Sambil Mengutarakan Kegudanya Patahan Memandang Siti Seolah Menimbang Apa Yang Baru Didengarnya Kemudian Lelaki Tua Itu Menarik Nafas Panjang Dan Mengangguk Pelan Siti Sangat Berterima Kasih Dimenunggu Dengan Sabar Ketika Patahan Masuk Kedalam Kamarnya Untuk Mencari Keberadaan Imam Setelah Beberapa Saat Patahan Keluar Wajahnya Tampak Serius Ada Sesuatu Dilunang Itu Siti Laki Kam Kayaknya Sudah Dibawa Ke Alam Subala Patahan Bisa Melihat Saat Itu Imam Terbaring Tak Berdaya Di Tanah Tubuhnya Dipenuhi Belatung Yang Bergerak Gerak Di Kulitnya Kegelepan Malam Menyelimuti Sekelilingnya Hanya Diterangi Cahaya Bulan Yang Sabar Rasa Jiji Dan Takut Menyatu Membuatnya Tak Mampu Bergerak Patahan Bisa Berasakan Kelembapan Tanah Yang Dingin Dan Juga Kotor Sementara Dia Melihat Imam Tak Bisa Bergerak Seakan Karena Teror Mengerikan Yang Dialaminya Di Depan Imam Ada Sosok Makhluk Mengerikan Berdiri Dengan Senyum Yang Menyeramkan Matanya Merah Menyala Menata Petajam Sedangkan Rambutnya Yang Kusut Dan Kotor Menggantung Rendah Menghalangi Wajah Yang Dipenuhi Luka Jakarnya Yang Panjang Dan Tajam Siap Merobek Daging Imam Kapan Saja Air Liur Menetes Dari Selas Bibirnya Seakan Dia Sudah Sabar Ingin Mencicipi Rasa Daging Manusia Segar Yang Ada Di Hadap Tahan Membejamkan Mata Lalu Kembali Tersadar Pada Keadaannya Sekarang Di Menatap Iba Kepada Siti Yang Pecat Masih Lantas Menyuruhnya Untuk Bersiap Siap Mengadakan Ritual Menyanggar Siti Terjenung Mendengarnya Jika Patan Sudah Memutuskan Mengadakan Upacara Menyanggar Berarti Suaminya Kini Sedang Berada Dalam Keadaan Berbahaya Tidak Lama Kemudian Kampung Mereka Geger Kalau Mendengar Apa Yang Terjadi Warga Kampung Segera Bersiap Membantu Hutan Yang Biasanya Sepik Ini Ramai Karena Banyak Warga Yang Mempersiapkan Upacara Menyanggar Di Sekitaran Ludang Prosesi Menyanggar Dilakukan Dengan Meletakkan Dan Menyusun Beberapa Gelas Berisikan Tetesan Darah Hewan Yang Telah Dikorbankan Tetesan Darah Hewan Yang Dikorbankan Di Antaranya Adalah Darah Kerbau Kambing Ayam Hitam Dan Ayam Putih Dan Sebagainya Para Tetangga Bersedia Membantu Menyediakan Semua Darah Itu Karena Mereka Iba Melihat Siti Yang Sejak Tadi Menangis Bahkan Beberapa Kali Tak Sadarkan Diri Setelah Darah Hewan Korban Disana Juga Ditempatkan Aneka Sasajen Tiga Mangkuk Berisi Air Putih Dan Minyak Diletakkan Melingkar Bersama Empat Mangkuk Berisi Beras Serta Gulungan Uang Serta Rokok Yang Ditancapkan Di Bagian Tengah Terdapat Sajen Utama Bagi Para Makhluk Gaib Berupa Beraneka Kue Pasar Ditambah Nasi Ketan Dan Inti Kelapa Bercampur Gula Merah Lauk Lengkap Serta Berbagai Minuman Tersedia Juga Di Tengah Tengah Semua Disediakan Dengan Lengkap Untuk Mendukung Proses Pencarian Imam Agar Lebih Mudah Dilakukan Pat Tahan Memimpin Ritual Menyanggar Dengan Tujuan Memidakan Para Roh Jahat Yang Telah Menahan Imam Dan Mengembalikannya Pada Mereka Dialam Yang Berbeda Imam Masih Terjebak Dalam Ketakutan Makhluk Itu Mulai Medekat Cakarnya Hampir Menyentuh Kulitnya Namun Di Saat Terakhir Ada Angin Kencang Yang Merembut Seakan Mengalir Dari Arah Yang Tak Terduga Imam Merasakan Dorongan Menyeramkan Itu Mundur Sedikit Seolah Merasakan Perubahan Di Sekitar Dia Menolai Beringas Mencari Asal Gangguan Yang Telah Menghalanginya Untuk Memangsa Korban Yang Sudah Hampir Takluk Di Tangannya Di Dalam Hati Imam Berdoa Lebih Keras Berharap Keajaiban Semakin Cepat Datang Untuk Menyelamatkannya Tanpa Diketahui Upacara Menyanggar Yang Dilakukan Para Tetua Adat Mulai Membuahkan Hasil Peran Lahan Sosok Makhluk Itu Mulai Menghilang Lalu Tertiup Angin Meninggalkan Imam Yang Masih Gemetar Di Atas Tanah Pada Akhirnya Upacara Menyanggar Berhasil Ya Patahan Dan Para Tetua Adat Lainnya Lega Saat Merasakan Kehadiran Imam Setelah Ritual Selesai Mereka Pun Langsung Melakukan Pencarian Di Area Ludang Yang Terkenal Angkar Tersebut Sementara Itu Siti Masih Terduduk Lemas Tak Jauh Dari Ludang Ditemani Para Perempuan Dari Kampungnya Hanya Ada Obor Yang Menerangi Tempat Tersebut Karena Menyanggar Terpaksa Dilakukan Setelah Matahari Terbenam Proses Pencarian Dilakukan Tidak Terlalu Lama Beberapa Saat Kemudian Salah Satu Teman Imam Berteriak Imam Disini Semua Mata Beralih Ke Arah Suara Itu Adi Yang Menemukan Tubuh Imam Melambaikan Obor Di Tangannya Sebagai Bertanda Kemana Mereka Harus Menuju Imam Ditemukan Terbaring Di Tanah Tubuhnya Kotor Dan Penuh Luka Wajahnya Pucat Tetapi Dia Masih Bernafas Siti Dipapak Oleh Temannya Datang Mendekat Air Mata Mengalir Di Pipinya Diberlutut Di Samping Suaminya Sambil Mengusap Rambut Dengan Lembut Kak Bangun Kak Aku Disini Serunya Suaranya Bergetar Karena Ia Takut Suaminya Tak Lagi Bernafas Hatinya Terasa Berat Dia Bahkan Belum Mengabarkan Tentang Kehamilannya Pada Sang Suami Tapi Imam Sudah Tertimba Musibah Siti Terisak Hatinya Takut Suaminya Telah Meninggal Dunia Tanpa Pernah Tahu Jika Sebentar Lagi Dia Akan Menjadi Ayah Imam Membuka Mata Perlahan Di Merasakan Kelembapan Tanah Dan Kehadiran Siti Di Sampingnya Rasa Bingung Melanda Kepalanya Terakhir Kali Yang Dia Ingat Adalah Cakar Panjang Nantajam Yang Hampir Mengoyak Kulitnya Suara Siti Membuat Tersadar Dia Kini Sudah Terlepas Dari Bahaya Dan Berada Di Tempat Yang Aman Dihing Bisik Keserak Pada Siti Yang Masih Membelai Rambutnya Siti Memandang Sayu Ke Mata Imam Yang Kini Terbuka Tubuhnya Yang Lemah Condong Kedepan Sekarang Dia Yang Kehilangan Kesadaran Karena Terlalu Lega Tubuhnya Yang Lemah Sama Sekali Tak Terisi Makanan Sejak Tadi Pagi Rasa Khawatir Yang Teramat Sangat Membuatnya Tidak Sanggup Menelan Makanan Sama Sekali Sekarang Tubuhnya Yang Lelah Dan Lemah Mengingatkannya Agar Segera Menjaga Diri Warga Yang Melihat Keadaan Siti Pun Segera Membawanya Ketempat Yang Lebih Aman Sedangkan Sisanya Mengangkat Imam Dengan Hati-hati Mereka Menggendong Imam Ketempat Yang Lebih Aman Menjauh Dari Posisi Ludang Patahan Berbicara Lembut Kami Akan Membawa Pulang Nak Semuanya Akan Baik-baik Saja Setelah Siti Dan Imam Benar-benar Puli Barulah Mereka Semua Pulang Ke kampung Tubuh Imam Yang Kotor Dan Penuh Goresan Luka Segera Dibersihkan Dia Juga Berganti Pakaian Lalu Duduk Di Ruang Tengah Berkumpul Dengan Tetua Adat Dan Teman-teman Yang Sudah Menolongnya Rumah Kecil Imam Kini Ramai Oleh Semua Orang Yang Peduli Padanya Mereka Ingin Mendengar Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Imam Sehingga Dia Bisa Dibawa Ke Alam Malu Gaib Imam Beringsut Mendekati Patahan Menanyakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Patahan Menjelaskan Yang Igam Lihat Itu Arwah Penasaran Dahulu Inya Meninggal Tragis Karena Dibunuh Lalu Dibuang Kelundang Itu Siti Ikut Renyuk Kalau Mendengarnya Sebagai Sesama Perempuan Dibisa Mengerti Apa Yang Menyebabkan Roh Itu Masih Saja Menyimpan Dendam Hanya Saja Dia Tidak Relah Jika Suaminya Yang Diseret Untuk Ikut Bersama Roh Penasaran Itu Suami Tidak Bersalah Tidak Seharusnya Dilibatkan Dalam Dendam Yang Membuat Roh Yang Masih Bergentayangan Di Muka Bumi Konon Dilundang Tidak Hanya Ada Roh Perempuan Yang Masih Penasaran Karena Ingin Menuntut Balas Atas Kematianya Disana Juga Ada Penampakan Berupa Bola Api Yang Muncul Di Malam Malam Tertentu Sehingga Para Penambang Sering Was-was Ketika Melihatnya Orang Yang Terpaksa Melewati Lundang Sebaiknya Tidak Berjalan Seorang Diri Karena Ada Banyak Makhluk Halus Yang Akan Menggoda Orang Orang Yang Sedang Banyak Fikiran Ikam Bauntung Karena Bisa Ditemukan Tepat Waktu Ujar Patahan Sambil Dahulu Ada Juga Pekerja Tambang Yang Hilang Selama Tiga Hari Hilang Hilang Kenapa Pak Tanya Imam Penasaran Tidak Ada Yang Tahu Kenapa Tapi Yang Pasti Setelah Tiga Hari Tubuhnya Ditemukan Berada Di Dahan Pohon Yang Tinggi Patahan Berai Kopi Panas Yang Disediakan Untuknya Lalu Meminum Perlahan Apa Masih hidup Adi Ikut Bertanya Patahan Meliriknya Sebentar Tentu Saja Sudah Dalam Keadaan Meninggal Pohon Tempat Ditemukannya Bayat Lelaki Malang Itu Cukuplah Tinggi Sehingga Butuh Banyak Waktu Untuk Bisa Menurunkannya Dan Sejak Saat Penemuannya Lundang Semakin Dikenal Angker Sehingga Semua Orang Harus Berhati-hati Melewatinya Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Anarasi Jadi begini teman-teman Lundang itu adalah Lubang bekas Tambang emas Tapi disini Tambang emas Tradisional Bukan yang dikelola oleh Perusahaan Atau pemerintah Jadi Lundang ini adalah Tambang emas Bekas tambang emas Yang dikelola oleh Masyarakat setempat Yang dilakukan secara Tradisional Sehingga Itu membentuk Lubang yang besar Lubang yang besar Yang mana Setelah emasnya Itu sudah tidak ada lagi Sehingga terbentuklah Satu danau Itu loh teman-teman Dan disini Bagaimana Imam Seorang Pekerja keras Yang menghidupi Keluarganya Yang ternyata Istrinya lagi Hamil Itu teman-teman Sintinya sedang hamil Dan disitu Imam harus mendapati Kejadian gaib Yang sangat luar biasa Jadi Penunggunya ya Disebutnya penunggunya Disana adalah Seorang wanita Yang dulunya Dia adalah Dibunuh Lalu dibuang Ke dalam rundang Tersebut Jadi rohnya penasaran Dan disini beruntung Disitu ada Pak Tahan Yang membantu Sebagai tokoh adat Atau pemuka Masyarakat disana Mengadakan Satu ritual Yang mana Ritual disini Adalah untuk Bisa mengembalikan Imam sendiri Luar biasa sekali Kisahnya Ana Rasid ya Dan saya suka nih Kisah-kisah kayak gini nih Bagaimana Ritual adat Yang dilakukan Oleh masyarakat Kalimantan Yang akhirnya Bisa mengembalikan Dan menyelamatkan Jawa seseorang Saya suka banget ya Apalagi penggambarannya Bagus ya Dari awal perjalanan Menyusuri hutan Terus melewati lundang Kayak kita ada disitu tuh Memang tekstur tanah disana Kan beda ya Dengan tekstur tanah disini Overall keren Pake banget kisahnya Dan alhamdulillah Semuanya selamat ya Happy ending Dan semoga menjadi pengalaman Memang sih Kalau dalam Melintasi tempat-tempat Angker ya teman-teman ya Atau wingit Kalau kata orang Jawa itu Ya sebaiknya Jangan pikiran kosong Makanya kalau ada beberapa Yang sempat Membunyikan klakson Sebenarnya disitu Untuk menjaga Agar konsentrasi kita Tetap terjaga Jangan sampai pikiran kosong Jangan sampai Apa ya Kadang kan kalau orang banyak pikiran Itu melamun disitu Jadi ya Usahakan tetap terjaga Konsentrasinya Ketenangannya terjaga Itu sih mungkin Hikmah baik yang bisa diambil Dari kisah barusan Dan sekali lagi Terima kasih kepada Ana Rashid Atas kiriman kisahnya Yang luar biasa Terima kasih juga Buat kenangakinasi Atas bantuan Dalam pengeditan naskahnya Dan semoga saja Kisah barusan bisa menghibur Para teman-teman pecinta Menikmati orang misteri Lebih khususnya lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilo Bercerita Silahkan Yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Bisa menuliskan Di dalam kolom komentar Ataupun hanya sekedar Saling menyapa Insya Allah Kami akan menjawabnya Satu persatu Dan buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa di klik tombol like Ketombol jempolnya Boleh juga Share link videonya Ke teman-teman yang lain Agar juga ikut Merasa terhibur Oh iya Buat teman-teman juga Yang mungkin baru bergabung Atau sudah lama bergabung Tapi lupa belum subscribe Diklik dulu dong Tombol subscribe Jangan lupa lonceng Notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Ilo Bercerita Kami upload setiap malam teman-teman Setiap jam 9 malam Waktu Indonesia bagian Barat Kami juga ingin mengucapkan Terima kasih ya Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia hadir Di tiap harinya Dan Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu mendukung kami Karena semuanya itulah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Oh iya Bagi teman-teman Mungkin yang punya Kisah horror misteri ya Seperti Ana Rashid ya Yang diangkat dari kisah nyata Yang berdasarkan pengalaman pribadi Apabila mungkin berkenan Dibawakan di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada disini Dan bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Senyamannya teman-teman aja Pokoknya Buat teman-teman yang sudah Mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman Yang sudah mengirimkan kisah Tapi belum sempat dibawakan Harap bersabar Karena harus melalui Proses penggarapan terlebih dahulu Di akhir kata Saya Ilo mengucapkan permohonan Maaf apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya barusan Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Mungkin yang kurang berkenan Saya mohon Dibukakan pintu maaf Yang seluas-luasnya Dan Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo bercerita Salam sehat Sukses bahagia selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!